Warga di sekitar apartemen di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan gegerkan dengan penemuan bagian tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki. Polisi menyebut bahwa pria tersebut bukanlah korban mutilasi, melainkan pelaku bunuh diri. Yang ketahui bahagian tubuh lain terjatuh di lokasi yang berbeda. Peristiwa mengejutkan ini terjadi pada Senin 22 Maret siang di Jalan Pendurianan Masjid Raya Setia Budi, Jakarta Selatan. Dikuti Petribu Jakarta.com, Kapolsek Metro Setia Budi, AKBP Yogen Herus Barunum memastikan bahwa bagian tubuh manusia yang ditemukan warga bukanlah korban mutilasi. Yogen mengatakan bagian tubuh manusia itu merupakan milik seorang pria berinisial A. Polisi menduga pria berusia 27 tahun itu tewas karena bunuh diri dari lantai 23 apartemen. Yogen menjelaskan A melompat dari balkon di lantai 23 dan membentur beton di lantai 6. Hal ini yang membuat tubuhnya terpisah menjadi dua bagian. Bagian kaki terjatuh di atas tanda gerobak pedagang nasi goreng, sedangkan bagian tubuh lainnya berupa tubuh dan kepala jatuh di dekat basement apartemen. Sementara itu seorang sesi mata menyebut dirinya sempat mendengar bunyi seperti ledakan di dekat lokasi. Setelah diperiksa, ternyata potongan kaki manusia yang jatuh. Polisi kemudian segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Bukan hanya itu, garis polisi juga dipasang di sekitar lokasi untuk proses penyidikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!